Oke, pagi semua kawan oprecker, kali ini saya akan mengulas sedikit cara tentang memasukkan game PS2 ke dalam harddisk bekas komputer ini. Ini tipenya tipe atak ya, tipe atak via network adapter ya, kayak gini, oke network adapter, langsung aja. Ata, buat ngetes ini, 40GB. Pertama-tama pindahin dulu ya, jemperannya dari master ke slab, pindahin dulu. Nah, ini sudah dipindahin ke slab, terus pasangin ke CPU. Sebelah sini, pasangin dulu. Kita dipasangin. Yang lain. Yang lain. Ini terlihat ya, habis yang tadi. Local disk I, ini yang terlihat dipasang, 40GB. Pake WinHip ya, software WinHip. Nah, terlihat kan, formatnya masih PC, bukan PS2. Pilih yang ini, yang terlihat dipasang, habisnya. Format. Gripnya yang tadi, yang ini, yang 40GB yang dipasang tadi. Oke. Format drift. Kalau habisnya masih bagus, bisa pake quick. Ya, kalau yang udah lama, atau udah ini, pake yang full. Apriksinya pake yang ini. Oke. Nah, ini dia format. Oke. Oke. Nah, terlihat kan. Ada format PS2. Sudah didetek. Oke, setelah dilakukan format PS2 ya. Dengan dipilih di sini. Gripnya PS2. Terus. Masukin game-nya yang... Ini buat sampo ya. Kira-kira buat sampo yang... Nah, ini. Bisa panggilan Batman. Terus masukin lagi. Ini. Terus. Tiga saja ya. Masukin game. Sampai lasak ini. zeit alam, Tanah. Ini Swers Newropah. hai 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 Sip ya udah ngalih coba di tes Setelah dicabut Pindahin dulu jemperannya ke master Pindahin ke master lagi Tinggal Proses pembootingan ya Ke harddisk PS2 nya Tinggal di install boot app nya Sama DAT21L nya Caranya yaitu pakai via mcboot via memory card PS2 Jadi kalau harddisk nya belum booting game sama harddisk nya gak bakalan terbaca sama PS nya Kalau gak percaya kita coba Ini habis yang tadi ya baru di format terus diisi game Tapi belum bisa booting kan Blank Blank Matiin lagi coba Nah coba Nah sering kasus kayak gini Logometri keluar tapi game list nya gak kebuka ya Alias play Jadi harus dilakukan pembootingan dulu ke harddisk nya Caranya Caranya Pertama-tama nih bray Matiin dulu Masukin mcbootnya Pijit tombol start Start Lalu nyalain PS2 Udah nyala Nanti keluar Nah Nah Muncul Sabol Terus Pijit lagi tombol power atau reset Sampai keluar menu Dari mcboot nya Nah Sampai keluar menu Kayak gini tinggal dipilih Nah Ada banyak ya Tuh Menu-menunya banyak Kita cari Ulaunch Nah Enter Oke Terus Biar jelas Pencet lingkaran Nah Mg kosong Mg kosong itu ya Memory card Slot Satu Kalau yang ini Ini memas USB Mg kosong Mg kosong Oke Bijit lingkaran Nah Cari Disini Saya polisnya disini Silahin Oke Nah ada ya Dev 21 Elf Tinggal Tinggal Di install Nah nanti muncul Kayak gini Nah ini Buat ngebootingin Nanti space 2 X install Boot Elf nya di install Nah 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 Baru keluar Gitu Gitu Baik Trik simpelnya Gampang Gak ribet Gitu Caranya Sampel Caranya Sampel Nyalin 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 lagi Sip Ya Brai Gitu Ini Kuncinya Brai Biar mudah dan simpel Beli aja Di toko-toko online Murah Harganya di bawah Rp50.000 Udah isi Sip Ini Pia Network adapter Ini Kapan-kapan Yang Terangis game Yang Via USB Kayak gini Via USB Nanti Saya akan Bahas Gitu Play Oke Sip Jangan lupa Like & Subscribe Bantu